Sudara-sudariku yang terkasih, betapa seorang perwira itu sungguh memiliki iman yang sangat mendalam. Ia percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan hambanya. Hendaklah kita memiliki semangat hidup beriman yang dewasa. Sudara-sudariku yang terkasih, hari ini Senin 18 September 2023, saya Romo Siga dari Parogi, Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Mea Kulpa, Mea Kulpa, Mea Maksima Kulpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Pangkal Pembaruan, semoga sabdamu tinggal dalam diri kami. Semoga kami dihidupi dan dibangun menjadi manusia serba baru. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam bersatu roh kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit, keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya. Sudah selayaknya engkau menolong dia. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus. Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri menghadap Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Sebab aku punya seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya. Ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun, iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sudara-sudariku yang terkasih, betapa seorang perwira itu sungguh memiliki iman yang sangat mendalam. Ia percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan hambanya. Tidaklah kita memiliki semangat hidup beriman yang dewasa. Semakin hari, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kesehatan sebagai tanda bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Jikalau kita sedang sakit, tidaklah kita berharap kepadanya. Karena kepadanya, ia memberikan kesehatan, kebulihan, kedewasaan, di dalam sehat maupun sakit selalu bergantung kepadanya. Dialah yang memberikan hidup kepada kita. Jagalah kehidupan dengan baik, wartakanlah dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Alah Bapak Maha Kuasa, sabdamu teguh dan membawa kebaikan. Kami bersyukur, tetapi masih memohon. Semoga sabdamu menyembuhkan kami dari kejahatan dan mendekatkan kami dengan sesama. Dengan pengantaraan, Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.